3 Berita Terkini MotoGP Dari Joss Martin, Valentino Rossi, dan Luka Marini Luka Marini mengaku kaget dengan atmosfer MotoGP pada musim debutnya tahun 2021. Meski begitu, ia mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaik dan cukup puas dengan hasil di musim berdananya. Renata Moto2 2020 tersebut melakukan di debut MotoGP bersama tim Satelit Dukati, Riala Aventia. Ia finish di posisi ke-19 dengan 41 poin. Saudara Valentino Rossi mengaku cukup kaget dengan atmosfer MotoGP yang jauh berbeda dari kelas di bawahnya seperti Moto2. Saya tidak pernah mengira kalau perbedaan Moto2 dan MotoGP sebesar ini. Mereka ada di dua dunia yang berbeda, kata Marini dilansir dari Speedway. Akan tetapi, saya mulai memahaminya dan berbagai hal berjalan dengan baik. Saya bisa melakukan progres luar biasa dan sekarang tinggal menyelesaikan dua atau tiga hal lagi. Pujar pembalap asal Italia. Marini mengaku ada sedikit kekejauhan karena tidak sekalipun naik podium sepanjang MotoGP 2021. Meski tetap bersyukur hasil yang diperolehnya selama musim debut MotoGP, tentu saja saya ingin lebih kuat lagi di lintasan karena saya merasa bahwa masih bisa lebih baik lagi. Namun karena berbagai alasan, rasanya tidak mungkin meraih hasil lebih dari itu, kata Marini. Untuk MotoGP 2022, pembalap 24 tahun itu yang membalap dengan VR46 Racing. Tim itu mengaku, mulai memahami berbagai aspek penunjang kesuksesannya di MotoGP. Ia yakin akan tampil lebih baik dari musim lalu. Secara umum, hasilnya masih positif karena saya bisa mendewasa sebagai seorang pribadi maupun pembalap. Marini menjelaskan. Valentino Rossi, soal posisinya di MotoGP 2022. Di MotoGP 2022, tim pesutan Valentino Rossi VR46 Racing Team akan meremaikan persaingan di balap motor kelas utama. Dengan nama Monei VR46 Racing Team, tim deputat tersebut akan diperkuat Luca Marini dan Marco Beseci. Sebagai pendiri VR46 Racing Team, Valentino Rossi sebenarnya punya kans untuk memperpanjang karir di MotoGP. Akan tetapi, dedakter punya para timbangan lain. Mengingat usianya sudah terbilang uzur dan performa yang mulai menurun, Rossi memutuskan pensiun di penghujung MotoGP 2021. Sebagai pengantinya pria berusia 42 tahun tersebut, mempercayakan kursi pembalap Monei VR46 Racing Team kepada dua pembalap Italia yang masih muda. Ide untuk membalap bersama MotoGP milik saya sendiri benar-benar menarik. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukannya, karena alasan tersendiri. Pujar Rossi dikutip dari Motosan. Rossi menyebut ada risiko besar jika melanjutkan karir meski masih akan didukung sederet sponsor besar. Ini akan menjadi proyek yang masuk akal jika Anda bisa memperbuat tim selama dua tahun atau lebih. Ketika datang hanya untuk satu tim, ada risiko besar dibanding potensi yang bermanfaat untuk tim. Jadi saya memutuskan untuk tidak melakukannya, ujar kekasih Francesco Sofia Novillo tersebut. Pada musim debutnya nanti, Monei VR46 Racing Team akan turun sebagai tim satelit Ducati. Usia Salusi menjabat sebagai tim direktor, sedangkan Valentino Rossi berstatus pemilik tim. Dua orang teknisi yang pernah bekerja untuk kursi turun di bawah untuk menangani motor Marini dan Bezeci. David Munoz akan menjabat kepala tim untuk luka Marini, sedangkan Muteo Flemmigny akan mendampingi Marco Bezeci. Joss Martin ingin tembus tim pabrikat. Pembalap pre-make racing, Joss Martin akhirnya sensasi pada MotoGP 2021. Berstatus rookie alias pembalap debutan, Martin langsung mengebrak pada seri kedua, GP 2H dengan merebut podium ketiga. Cedera yang didapatnya pada GP Portugal memang sempat membuat absen selama empat seri, namun jatah menghalanginya kembali dengan lebih kuat. Martin akhirnya merebut kemenangan perdanaannya di kelas utama pada GP Syria. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi tim pre-make racing. Kepada Korsi Dimoto, Martin menjelaskan bahwa kesuksesannya tersebut terlepas dari keputusannya memilih Ducati sebagai pertamanya di kelas utama. Perbedaan utama dari tim asal negara orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ada tim yang banyak diisi orang Jepang, Italia, atau dari negara lainnya. Ucap Martin. Selalu menyenangkan bekerja dengan orang-orang Italia, mereka sangat cekatan dan memiliki solusi yang bagus. Saya kira gaya bekerja orang-orang Italia agak mirip dengan orang-orang Spanyol. Mereka lebih punya hati, jadi cocok dengan kepribadian saya. Tutur dia menembahkan. Di sesi lain, Ducati langsung memberi motor spesifikasi pabrika di musim perdana Martin. Kesempatan itu jelas tak disiasiakan oleh laki-laki asal kota Madrid tersebut. Meski marah hasil terburuk di atas punggung Dismosedici GP21, lainnya terdapat banyak pengamat mengapresiasi proses adaptasi Martin dengan Ducati yang berlangsung lancar. Dengan kepercayaan dirinya, Martin pun memancang target tinggi pada MotoGP 2022 yang akan dibulai pada Maret mendatang. Kalau tes pramosim berjalan dengan baik dan saya bisa makin memahami motor saya, saya yakin kami bisa bertarung untuk top 5. Ujar Martin. Saya orang realistis, target saya musim ini adalah mengamankan tempat di tim utama pada MotoGP 2023. Sebelum kompetensi MotoGP 2022, resmi dimulai di Doha Qatar, para pembala bakal menjalani tes pramosim. Tes pramosim akan digelar di Malaysia, Indonesia, dan Portugal sepanjang Februari mendatang. Jelang MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Nih, ada yang baru, termasuk baru, tapi lama. Tahun 2022 sudah bergulir demikian halnya dengan gelaran balap motor dunia paling bergensi MotoGP. Tahun baru 2022 berarti ada yang anyar alias geres di MotoGP musim ini. Di antaranya MotoGP 2022 sedianya berlangsung dalam 21 ronda. Hal itu baru kejadian di musim 2022 di gelaran MotoGP lebih dari 20 putaran. Total 21 ronda MotoGP musim benar-benar bikin persaing yang diharapkan dapat lebih seru dan lebih sengit. Tanya total 21 ronda MotoGP musim ini yang baru, tapi ada wajah baru di MotoGP ini. Reaksi motor plus online mencatat ada 6 pembelap MotoGP baru di 2022. 5 pembelap MotoGP di antaranya adalah wajah baru banget alias Rocky. Mereka adalah Renny Kertner dan Raul Fernandez, Daddy Tetz KTM Factory Racing dan Marco Bezeci, Uni VR46 Racing Team. Lalu Fabio Digianantonio, Gresini Racing dan Derin Pinder, With You Yamaha RNF Racing. Satu pembelap lagi bisa disebut baru tapi lama. Dia adalah Andrea Dovizioso With You Yamaha RNF Racing. Andrea Dovizioso melakoni debut MotoGP di 2008 silam hingga jadi pembelap squad Dukati Fabrikan hingga 2020. Musim lalu Andrea Dovizioso cuti dari belapan MotoGP. Beruntung masih ada slot kosong di tim Yamaha, satelit membuat Andrea Dovizioso bisa kembali belapan di MotoGP 2022 setelah memutuskan absen. Itulah alasan Andrea Dovizioso disebut sebagai pembelap MotoGP baru tapi lama. Selain 5 pembelap baru di MotoGP 2022, ada juga yang baru dari tim yang berpartisipasi. MotoGP 2022 ada tambahan duo squad D-entry list MotoGP, yakni Gresini Racing dan With You Yamaha RNF Racing. Gresini Racing sendiri bisa dibilang baru tapi lama karena sebelumnya berkolaborasi dengan Aprilia Racing. Mulai mesin ini, pecah kongsi di mana Aprilia Racing jadi squad MotoGP pabrikan Mandiri. Gresini Racing kembali jadi squad MotoGP full team setelah terakhir di musim 2014, musim 2015 hingga 2021 menjadi partner dari Aprilia Racing. Gresini Racing di MotoGP 2022 mengandalkan duet pembelap Italia, Enia Pastianini dan Fabio Di Gianantonio. Gresini Racing beramunisikan motor MotoGP Ducati Desmosa di GGB di musim ini. Selain Gresini Racing, ada With You Yamaha RNF Racing merupakan tim Yamaha Satelit. RNF Racing merupakan pecahan dari Sepang Racing Team yang jadi Yamaha Satelit sejak 2019. Keputusan Petronas mundur sebagai sponsor utama dan juga sirkuit internasional Sepang tak lagi melanjutkan proyek MotoGP. Pentolan Sepang Racing Team Razlan Razali memutuskan mengubah entitas sebelumnya Sepang Racing Team menjadi RNF Racing. Terima kasih telah menonton!